Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar di mana pun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Leslar Update Info-info terbaru terhangat menarik seputar Lesti Kejuara dan Reski Vila Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di pagi menjelang siang ini Tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar Di mana kabar pertama ini datangnya dari unggahan Indosiar di para sahabat Di sini Indosiar mengunggah ciri-ciri orang yang lagi puasa nih ya Ada King Nasar lihat ekspresi dan wajahnya ketika nahan lapar ya Kemudian ada Gilang Dirga yang nahan haus katanya Serta ada Maeso Imah nahan emosi Dede Lesti Kejuara yang lagi ngelamu nih Serta Abi Ramzi yang lagi ngantuk Wah-wah ada-ada aja nih ya verasi Indosiar Ciri-ciri orang yang lagi puasa nih katanya ya Aduh bengek abis ya guys Jangan tentunya di kabar berikutnya nih Ini datang dari akun sahabat ada Lesti Bilardot Diary Di sini ada flashback di 24 November 2020 Katanya nggak ada vitamin seharian Eh tiba-tiba Dede Lesti nongol dengan video yang sangat luar biasa nih Cantiknya Dede Lesti Kejuara memakai baju dari fashion Lesti Daily Sungguh sangat terpancar auranya nih pada sahabat ya Dan terlihat sangat casual dan cantik Jadi kabar berikutnya didatang dari unggahan Bapak Arief Saiman Selaku konjen ere ini pada sahabat Bapak Arief Saiman mengucapkan happy night monsterim Untuk Lesti Kejara dan Rizki Bilar Semoga langgeng nih dan semoga secepatnya menuju halal katanya Yahwah luar biasa Terima kasih Bapak atas ucapannya Kemudian di sini ada unggahan yang tentunya belum bisa move on Mimin selalu mengunggah postingan ini Karena di sini sangat luar biasa ya Surprise dari Dede Lesti Kejuara untuk kakak Rizki Bilar Di sini sangat sederhana namun maknanya sangat menusuk ke hati nih pada sahabat Di sini ada suatu ungkapan ya Dede Lesti Kejuara untuk kakak Rizki Bilar Katanya udah terima kasih udah sayang banget sama Dede Dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik katanya wah luar biasa ya Dan di sini salpok kakak Rizki Bilar langsung video call bersama Dede Lesti Kejuara nih Setelah mendapatkan surprise yang begitu besar dan sangat bahagia ya Langsung kakak Rizki Bilar video call bersama Dede Lesti Kejuara untuk memastikan nih pada sahabat Wah calon istri yang sangat perhatian nih ya Dede Lesti Kejuara Dan tentunya di sini selain kejutan dari Dede Lesti Kejuara Ternyata kakak Rizki Bilar memberikan sebuah hadiah yang tidak main-main nih dan bukan kaleng-kaleng ya Sebuah gelang bermerek kartir Diberikan Rizki Bilar untuk Dede Lesti Kejuara nih pada sahabat Wah luar biasa ya ini baru sultan namanya Di sini Dede Lesti Kejuara memakai gelang yang bermerek kartir Ketika di acara panggung lidah spesial kartini nih pada sahabat Dan photoshoot bersama keluarga tercinta Di sini kartir Love Bracelet merupakan koleksi kartir dengan 18 karat emas kuning nih pada sahabat Love Bracelet menggambarkan simbol cinta yang tidak terbatas Motifnya yang seperti sekrup dan bentuk oval merupakan perpaduan yang elegan Dan keanggunan yang tak terbantahkan membuat gelang ini layak menjadi romansa cinta yang penuh gairah Gelangnya bagus banget ya serta bermerek nih Kemudian di sini ada info nih sebagai info ya Love Kartir ini sengaja dirancang khusus hanya bisa dibuka dengan obeng khusus nih Dan disertakan saat pembelian ya yang disertakan saat pembelian tentunya Obeng ini berbentuk kalung yang biasanya dikenakan oleh pasangannya Sebagai simbol komitmen terhadap hubungan mereka Wow luar biasa ya disini udah seperangkat nih Gelang bersama kuncinya Aduh ternyata harganya juga bukan kaleng-kaleng guys Sebuah gelang bermerek kartir harganya ratusan juta nih Dan nominal satu buah gelang berkisar 326 juta koma 50 sekian nih Wah 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 ini baru sultan namanya ya Kakak Rizky Bilar tidak tanggung-tanggung memberikan hadiah sebesar ini kepada Dede Lesti Kejora Ini tandanya Dede dan kakak memang benar-benar sudah berkomitmen Dan selain gelang dan kejutan dari Dede Lesti Kejora Ada juga hadiah dari Van Leslar nih para sahabat Tentunya sebuah kaligrafi ya Kaligrafi berbentuk bingkai nih Dan terlihat ada gambar Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar Ini hadiah dari Van Leslar yang sangat luar biasa Antusias sekali dengan Leslar ya Dan tentunya disini ada update terbaru atau postingan terbaru dari kakak Rizky Bilar Yang tengah merapikan rambutnya ya Dan ada bocoran nih kakak Rizky Bilar sekarang lagi di Bogor nih Wah wah ada apa ya kira-kira Apakah dengan Dede Lesti Kejora kita belum tahu pasti ya Yang jelas pasti bakal ada vitamin sore ini Atau siang ini kakak Rizky Bilar akan memberikan vitamin untuk kita ya Dan kita tunggu saja nih calon binia belum keluar ya Kemudian dibanjari komentar Salah satunya ada cucun Yuning sih Warga Konoha mulai panik nih Ada apakah nanti ya Lihat aja update selanjutnya Bogor kita pantau terus nih calon binia belum keluar katanya ya Dan disini ada informasi dari kakak Rizky Bilar Jangan lupa untuk selalu saksikan jodoh wasiat Bapak Jam 21.00 waktu Indonesia Barat Lalu ada tasbih Ramadan nih Untuk sambil menunggu buka ya Jam 17.30 waktu Indonesia Barat Dan sahurnya facebooker jam 2 dini hari Oke deh siap ya untuk selalu pantangin Lalu disini ada wearing of white nih Sebuah jaket dari kakak Rizky Bilar Ketika dipakai dinner ke rumahnya Bapak Otis Ahijari Bersama Dede Lesti Kejora nih guys Ternyata harga dari jaket kakak Rizky Bilar Bukan kaleng-kaleng nih Satu buah jaket kakak Rizky Bilar Seharga 13.276.000 Atau bila dirupiahkan 24.835.000 Sekian nih Wow luar biasa passion dari kakak Rizky Bilar Tentunya ini sangat bermerek nih para sahabat Kita doakan yang terbaik nih buat Leslar ya Semoga selalu diberikan kebahagiaan Dan di kabar berikutnya Alhamdulillah Congratulations buat Dede Lesti Kejora Akhirnya menang lagi nih Dede Lesti menjadi pemenang di jebolan ajang Kompetisi paling di hati Dan tentunya kita selalu support ya Dan doakan selalu Lesti Kejora Agar Dede Lesti Kejora Karyanya bisa melejit dan bisa booming Ke berbagai negara ya Amin ya Rabbul Alamin Dan kita tunggu nih Semoga Dede bisa go internasional Amin ya Rabbul Alamin Itu dulu kabar terbaru Sekitar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bersama Leslar Update Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh